Kita ke mancanegara, Inggris akan menjadi negara pertama di dunia yang melakukan vaksinasi COVID-19 setelah Badan Pengatur Produk Obat dan Kesehatan Inggris MHRA menyetujui penggunaan vaksin untuk penggunaan darurat. Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengatakan vaksinasi akan dimulai awal pekan depan. Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock menyatakan layanan kesehatan nasional Inggris akan memberikan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech awal minggu depan. Keputusan itu diambil setelah Badan Pengatur Produk Obat dan Kesehatan Inggris MHRA menyetujui vaksin COVID-19 sebagai penggunaan obat dalam keadaan darurat. Jika semuanya sesuai rencana, maka Inggris akan menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan vaksinasi COVID-19. Pada tahap awal, program vaksinasi ini akan ditujukan kepada pekerja medis di layanan kesehatan nasional Inggris NHS serta mereka yang bekerja dan tinggal di Panti Jompo. It's fantastic news. The MHRA, the fiercely independent regulator, has clinically authorised the vaccine for rollout. The NHS stands ready to make that happen. So, from early next week, we will start the program of vaccinating people against COVID-19 here in this country. And as we know from earlier announcement, this vaccine is effective. The MHRA have approved it as clinically safe. And we have a vaccine. Hanya saja, kendala yang dihadapi saat ini adalah proses pengiriman dan penyimpanan vaksin. Vaksin produksi Pfizer-BioNTech harus disimpan dalam suhu minus 70 derajat Celsius. Inggris telah memesan vaksin Pfizer-BioNTech untuk 20 juta orang. Namun belum diketahui berapa banyak dosis yang akan diterima pada akhir tahun ini. Dan sebuah perusahaan di Spanyol